Kenapa ya aku sering melihat angka kembar? Lagi pergi kemana melihat palat mobil angka kembar? Lagi buka sosial media melihat angka kembar? Lagi buka HP melihat jamnya angka kembar? Itu kenapa ya? Hmm, let's get started! Welcome back to my channel Buat yang baru gabung, thank you so much Salam kenal semuanya, aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Self-development, law of attraction, manifestation Dream job, dream life, dan masih banyak hal lainnya Nah hari ini kita akan membahas tentang angel number Banyak banget teman-teman semua nanyain Kak, angel number itu apa sih? Aku sering melihat ada di mana-mana, di HP Aku lagi pergi kemana, melihat social media Ada komen, likes, angel number Sebenarnya itu apa sih? Tapi agak Rizka nih membahas tentang angel number di Indonesia Jadi, kalian boleh percaya, boleh tidak Oke? Tapi ini berdasarkan sisi spirituality Dan juga numerologi Angel number yang akan aku bahas hari ini Berdasarkan research yang sudah aku cari dari banyak sumber Dan gak semua orang bisa melihat angel number Ketika kamu melihat angel number Artinya kamu sedang mengalami spiritual awakening Nah, angel number sendiri bukan yang kayak kamu cuma melihat 888 Oh, aku sedang mendapatkan pesan nih gitu kan Oh, aku melihat 1 kali nih 2-2-2-2 Enggak, tapi nomor yang berulang gitu loh Nomor yang berulang kali Kayak misalnya kamu melihat 2-2-2 selama beberapa kali dalam 1 minggu Misalnya ada 50 kali gitu kamu catatkan Nah, itu baru sesuatu yang mengandung pesan buat kamu Seperti namanya angel number Itu cara the universe atau malaikat penjaga kamu Sedang mencoba untuk berinteraksi Atau berkomunikasi dengan kamu Angel number itu juga bentuknya macam-macam ya Ada angel number Mirror angel number Ada reverse mirror angel number Contoh, kayak 888-222-111 12-12 13-13 Nah, kalau yang kebalik kayak 13-31 12-21 20-02 Kayak gitu Nah, kalian tidak usah terlalu overthinking Artinya dari masing-masing nomor itu apa? Pokoknya secara garis besar Ketika kamu terus-terusan melihat Angka tersebut Artinya Nih ya Secara garis besar ya Kamu sudah berada di jalan yang benar Di waktu yang benar Apa yang sedang kamu mau doakan dan manifest Itu sebentar lagi akan terwujud Sudah ada di depan sana Jadi kamu harus keep going lanjut terus Jangan stop 1-1-1 Atau 1-1-1 Ini artinya A wake up call Atau a new beginning Jadi Angka 1-1-1 itu Antara It's happening right now Sudah terjadi saat ini Atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan Misalkan Tiba-tiba Mulai banyak Datang opportunity Ke dalam hidupmu Entah dari segi bisnis Partnership Atau relationship A new beginning Buat yang single Siapa tahu nanti akan ada A new relationship Yang akan datang ke dalam hidupmu Buat yang sudah punya pasangan Hubungan kalian bisa jadi Akan naik to the next level Atau dari segi pekerjaan Kalian akan mendapatkan pekerjaan baru Lanjut ke nomor 2-2-2 Ini bisa jadi your soulmate Karena 2 itu Kan dilambangkan 2 jiwa ya Jadi kayak your soulmate Entah itu soulmate dalam arti pertemanan Atau relationship Yang sudah muncul saat ini Atau Bentar lagi akan muncul Nah kalau kamu ngeliat angkanya 2-2-2 Berarti dia akan muncul Kalau 2-2-2-2 Empat kali Artinya dia sudah Lebih dekat lagi Orang yang ada di sekitar kamu saat ini Bisa jadi mereka adalah Orang-orang yang benar Di dalam hidupmu Kalau belum terjadi saat ini Mereka akan datang Dalam waktu dekat Terus pengertian 2-2-2 yang lainnya Bisa jadi karena Kalau bukan soulmate Hidup kamu sekarang Sedang in balance nih Kamu harus memiliki Time management yang baik Kamu gak punya banyak waktu Untuk mid time Untuk self care Untuk istirahat Jadi kamu harus istirahat dulu Kamu harus memiliki Work life balance Oke lanjut Nomor 3-3-3 Nah ini pengertiannya beda-beda ya Ada yang bilang Kalau Ketika kamu melihat Angka 3-3-3 Terus-terusan Artinya Your guardian angel Ada di sekitar kamu Sedang mengawasi kamu Tapi Ada juga Yang bilang Kalau Kamu melihat 3-3-3 itu Artinya Hidup kamu itu sudah balance Oke aku sambil baca ya Kamu bisa jadi sekarang Hidupnya Sudah berada di Kehidupan yang Balance Atau bisa jadi Kamu sedang di luar kendali nih Jadi kamu harus Pay attention Untuk kegiatan kamu Sehari-harinya Lanjut 4-4-4 Nah ini biasanya Untuk soul and family Malaikat Atau spirit guide kamu Sedang berada di sekitar kamu Mereka yang akan Memimbing ke jalan yang benar Nah makanya Aku bilang tadi di awal Angel number ini Garis besarnya adalah Ketika Your guardian angel Sedang Memimbing kamu Karena saat ini Kita sudah berada di waktu yang benar Dan di tempat yang benar Dimanapun kamu berada saat ini Apapun yang terjadi Baik atau buruk Say thank you Jangan pernah mengeluh Oke Terus gimana nih ketika kamu melihat Angka 4-4-4 Yaudah kamu bermeditasi aja Atau Afirmasi positif Lanjut Nomor 555 Change That is happening Right now Misalnya Kamu sekarang Sedang mencoba hal baru nih Kayak bisnis Atau pekerjaan baru Dan kamu harus bersyukur Karena semuanya akan Berjalan dengan baik Kamu gak usah overthinking Kayak Apakah aku sudah ada Di pekerjaan yang benar ya Apakah aku sudah ada Di bisnis yang benar ya Sorry banget Aku harus menerokasi Karena tadi Kameranya mati Oh iya Pas banget nih Buat temen-temen yang mau Ikutan online kelas Law of Traction Manifest your dream life Aku masih buka nih Pendaftarannya Kalian bisa klik link Yang ada di bawah Untuk daftar online kelas Periode Februari Aku akan ngebahasnya Detail lengkap Berdasarkan pengalamanku sendiri Selama bertahun-tahun Gagal Bangkit Jatuh Dan semuanya Jadi bukan hanya teori Dalam 4 hari ini Sudah ada 500 orang yang daftar Jadi pastikan kamu Jangan kelewatan ya Oke guys Sorry banget Kayaknya aku harus membahas Angel number Sampai sini dulu Nanti next video Aku akan ngebahas Angel number lainnya Thank you so much for watching See you in my next video Bye bye